Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rizky Rama. Saya Bermambar Rika. Saya Ali Pahlfatangan. Saya Rika Sintia Dewi Sagala. Dan saya sendiri Richard Almarikmana. Dalam kendaraan yang menggunakan motor, listrik sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan roda. Berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakaran dalam. Mobil listrik menggunakan baterai sebagai sumber energi utama. Baterai ini dapat diusirkan listrik dari sumber daya seperti stasiun pengisian. Cara kerja mobil listrik. Pertama, saat pedal aks terlirsi ditekan, kontrol modul mengatur aliran daya listrik dari baterai ke inverter. Kedua, inverter mengubah arus listrik dari DC ke AC dan tekanan pada pedal akselerasi. Motor traksi mengubah daya listrik menjadi energi kinetik atau rotasi putaran. Putaran motor pada motor traksi kemudian menggerakkan transmisi untuk memutar roda sehingga mobil berjalan. Tampak negatif dari mobil listrik 1. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 Menurut penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2021, eksploitasi masif litium dan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik dapat meningkatkan resi paparan material bahan berbahaya dan beracun atau B3. 2. Loncakan konsumsi energi Dampak negatif listrik pada berbagai tingkatan pembuatan baterai maupun produksi kendaraan listrik baik terhadap ekstrasi, pemurnian, hingga manufaktur akan meningkatkan konsumsi energi dan air bersih yang sangat besar. 3. Hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif Kehadiran mobil listrik secara masif bisa memicu hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif. Seperti kita ketahui, mobil listrik hadir dengan komponen sederhana dan tidak serumik mobil berbahan bakar bensin yang menguntungkan si pemilik. 4. Windmill Windmill adalah struktur mesin yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan tenaga mekanik atau listrik. Windmill biasanya terjadi dari baling-baling atau bila yang dipasang pada poros horizontal atau vertikal. Ketika angin bertiup, angin ketik, angin diubah menjadi energi mekanik oleh baling-baling yang berputar. Ada dua jenis windmill yang umum digunakan. 1. Windmill tradisional 2. Turbin angin modern Cara kerja windmill Cara kerja turbin angin adalah sebagai berikut 1. Angin menggerakkan baling-baling pada energi angin 2. Baling-baling tersebut kemudian memutar rotor 3. Rotor kemudian memutar poros utama yang terhubung ke generator 4. Generator mengubah energi mekanik dari poros utama menjadi energi listrik 5. Energi listrik kemudian dikirim ke grid listrik untuk digunakan oleh konsumen 4. Dampak negatif windmill Tantangan utama yang dihadapi industri pembagi industri tenaga angin adalah Potensi turbin memberikan dampak buruk terhadap hewan liar baik secara langsung Melalui tabrakan maupun secara tidak langsung Karena populasi usuara, hilangnya habitat, dan berkurangnya kelangsungan hidup atau reproduksi Cara kerja teknologi vaksin Cara kerja teknologi vaksin adalah dengan merangsang respon kekebalan tubuh Melalui pengenalan patogen dan antigen yang terkait Hal ini dilakukan dengan menggunakan patogen yang diaktivasi Virus yang dilemahkan bagian-bagian patogen yang diisolasi Atau bahkan fragment RNA atau DNA Dampak negatif teknologi vaksin Yang pertama, efek samping Beberapa orang dapat mengalami efek samping ringan setelah divaksinasi Seperti demam ringan, nyeri di tempat suntikan, atau kelelahan Efek samping ini umumnya sementara dan hilang dengan sendirinya Yang kedua, reaksi alergi Meskipun jarang terjadi, ada kemungkinan seseorang mengalami reaksi alergi Terhadap komponen vaksin seperti protein atau arjuvan yang digunakan Reaksi alergi yang serius sangat jarang terjadi Tetapi dapat terjadi dalam kasus yang sangat langka Yang ketiga, efekasi yang bervariasi Tidak semua vaksin memiliki tingkat efekasi yang sama Beberapa vaksin mungkin lebih efektif dalam melindungi individu dari penyakit Sedangkan yang lain mungkin memiliki efekasi yang lebih rendah Selain itu, efekasi vaksin juga dapat berbeda tergantung pada variasi genetik individu dan faktor-faktor lainnya Jadi yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kami ini yaitu Yang pertama windmill atau turbin angin adalah sumber angin energi terbarukan Yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan energi listrik Mereka dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil Dan mengurangi emisi gas rumah kaca Yang kedua windmill tradisional digunakan untuk berbagai keperluan Seperti menggiling biji-bijian menjadi tepung atau memompak air Sementara itu, turbin angin modern digunakan secara luas dalam pembangkit listrik tenaga angin Komersial untuk menghasilkan energi listrik Yang ketiga, produksi baterai mobil listrik Membutuhkan sumber daya alam yang disignifikan Seperti logam langka, ekstraksi, dan pemorsesan Logam-logam ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam masalah sosial Keempat, mobil listrik dianggap sebagai solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan Karena tidak dapat menghasilkan emisi gas Buang saat digunakan Namun, emisi karbon terkait dengan produksi baterai dan sumber daya listrik Yang digunakan untuk mengisi ulang mobil listrik Perlu dipertimbangkan Yang kelima, infrastruktur pengisian yang memadai Dan harga yang lebih tinggi Masih menjadi kendala bagi adopsi masalah mobil listrik Namun, perkembangan teknologi dan peningkatan infrastruktur Dapat mengatasi beberapa kendala ini seiring waktu Kenam, penting untuk mempertimbangkan dampak keseluruhan Dari siklus hidup windmill dan mobil listrik Termasuk produksi, penggunaan, dan pembuangan Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap Tentang dampaknya terhadap lingkungan Dalam rangka mencapai transisi energi yang lebih berkelanjutan Dan perkembangan dan penggunaan teknologi windmill dan mobil listrik Harus dipertimbangkan dengan memperhatikan dampak lingkungan sosial Dan ekonomi secara melirur Baik Itulah Pembahasan dari kelompok kami Jika ada salah Mohon dimaafkan Karena manusia tidak ada yang sempurna Baik sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih